Hai mana saja Mas dua hari ini kita di Lampung Palembang sama Bangga Belitung tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka ini kelihatannya agak capek tapi masih semangat ya Mas ya capek belum makan belum mandi tapi tetap semangat untuk kita semua disini ya oke nah Mas ini ini kita buat cepet aja cicat ya karena banyak sekali generasi milenial dan juga genzi di sini kita mengetahui bahwa menjelang penetapan KPU hoax semakin banyak yang menyerang pastinya pasangan Prabowo dan juga Gibran ini Mas menanggapi beredarnya hoax yang semakin merebak seperti apa Mas di sini semuanya punya sosial media ya Nah punya semua ya hampir semuanya punya Facebook Twitter Instagram TikTok semuanya punya ya pasti ya ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali apa serangan-serangan hoax nyinyiran berita-berita negatif ya tapi saya ingatkan ke semua teman-teman Repnas ya untuk tidak tidak perlu menanggapi disenyumin aja ya enggak perlu ditanggapi ini ada yang masih SMA enggak ya ada ada yang masih SMA atau baru kuliah semester 1 ada ya enggak soalnya tadi saya lewat banyak sekali yang masih muda-muda banget kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan narasi penyempurnaan jadi enggak ada yang namanya arah baru atau perubahan jadi sekali lagi apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahlil kita jalankan kita jaga juga angka-angka di lembaga survei ya jadi kalau surveinya jelek ya kita tetap kerja keras kalau surveinya bagus kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran saya juga waktu deklarasikan juga sudah memaparkan ya membocorkan beberapa program ini ada ya kredit startup milenial yang namanya UMKM bisnis-bisnis rintisan startup nggak mungkin kita lupakan pasti kita support kita support dengan berbagai program permodalan inkubasi kita support jadi saya minta tolong juga teman-teman Repnas ya mungkin disini sudah banyak yang banyak yang punya bisnis yang besar tapi yang kecil-kecil adik-adik kita ini jangan sampai dilupakan yang UMKM bisnis-bisnis kecil jangan sampai dilupakan pokoknya kita ingin terus mendorong anak-anak muda biar bisa membuka lapangan kerja kita punya jiwa kewirausahaan dan juga kita pengen juga santri santri untuk bisa berwirausaha kira-kira itu ya cukup ya oke sudah cukup oke baik terima kasih berhubung Mas Gibran tadi mengatakan belum mandi belum makan kita kasih kesempatan untuk beristirahat untuk Mas Gibran beri tepuk tangan sekali untuk Mas Gibran Raka Buming Raka sebelum turun panggung boleh izinkan kita untuk berfoto bersama terlebih dahulu Mas karena momen ini jarang sekali bisa kita kumpul semua disini ya oke boleh tadi saya lewat sini ya nanti pulangnya lewat sini ya baik hahaha yep hahahahaha hahahahha hahahhaha hahissa